Lihat cara cerdik Ronaldo bikin tipuan agar Rashford cetak gol versus West Ham United. Manchester United sukses merauk 3 poin usai mengalahkan West Ham United dengan skor akhir 1-0 dilanjutan Premier League pada hari Minggu 30 Oktober 2022. Dalam laga setan merah melawan West Ham yang digelar di Old Trafford Stadium, gol Marcus Rashford untuk setan merah cukup untuk membawa kemenangan bagi tuan rumah dengan tambahan 3 poin. Manchester United berhasil naik ke posisi kelima untuk klasmen sementara. Tim meracikan mengoleksi 23 angka dari 12 pertandingan yang tertinggal 1 angka dari Newcastle United yang duduk di peringkat keempat dengan 24 poin. Manager asal Belanda tersebut melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain dengan memasang Cristiano Ronaldo dan Marcus Rashford di lini depan sebagai starter. Entah disebut jenius ataupun pintar sebenarnya ketika pelatih melakukan rotasi secara berkala dan hanya mempunyai jarak pemain dari satu pertandingan ke pertandingan selanjutnya, maka bisa dipastikan jikalau porsi keputusan tersebut akan dianggap blunder jika Manchester United meraih kemenangan dan akan dianggap bodoh jika Manchester United gagal meraih kemenangan. Semua bisa dilihat, rotasi dan keputusan Ten Hag bukan hanya tentang sistem, tapi tentang bagaimana caranya Manchester United meraih kemenangan. Sebab bermain indah tidak akan memberikan anda trofi dan gengsi dalam bermain. Karena apa? Hasil 3 poinlah yang akan membawa Manchester United ke puncak kelas main Liga Inggris. Publik sudah mengetahui bahwa filosofi permainan Manchester United ini sudah dirubah oleh Eric Ten Hag dari individualis jadi sistem tim. Akan tetapi bagaimana sih dengan Manchester United kali ini saat melangsungkan pertandingannya tersebut? Ya, di pertandingannya kali ini seperti biasa beberapa pemain Manchester United menguasai bola dan kagak aneh pergerakan sayap adalah porsi utama permainan dari Setan Merah. Sebab pada aktualnya bahwa sayap ini kayaknya adalah bahan utama racikan dari Ten Hag Sistem. Akan tetapi walaupun demikian tim lawan main bagus dan kayaknya Manchester United ini cukup kesulitan, baik di awal permainan ataupun akhir pertandingan. Sejujurnya ada beberapa hal yang penting disoroti pada pertandingannya kali ini. Publik membicarakan satu momen di mana pada pertandingannya itu ada aksi yang mungkin tidak biasa ketimbang beberapa pertandingan sebelumnya. Berikut ini momen yang jadi sorotan penting dalam laga kali ini. Sebelum Rashford berlari, pemain dari West Ham menyuruh untuk menjaga Ronaldo karena takut Ronaldo masuk ke dalam. Tahu Rashford akan bergerak, Ronaldo memilih depan agar memancing pemain lawan. Dua pemain lawan malah fokus pada pergerakan Ronaldo ketimbang Rashford. Posisi Rashford pun kosong dan Ronaldo lebih dijaga ketat sehingga Rashford berhasil mencetak gol. Berkat skema serangan tersebut akhirnya Rashford memecahkan rekor 100 golnya. Dia pun meniru selebrasi Ronaldo ketika mencetak 100 gol untuk Manchester United. Nah, mau ngetahui itu semua bagaimana tanggapan kalian? Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. See you! Terima kasih telah menonton!